Oke teman-teman ini kebetulan ini kita sedang berada ini di lokasi kebun yang menggunakan bibit dari PT Sampurna Agro Atau PT Bina Sawit Makmur untuk jenis bibit semiklon lima Mungkin juga di saat ini ada yang lagi ancang-ancang mau beli bibit sawit Dan semiklon lima ini adalah salah satu rekomendasi teman-teman yang menurut saya layak untuk kita coba perhitungkan Untuk kita coba koleksi di lahan kita masing-masing Di video kali ini teman-teman kami akan menunjukkan bagaimana performa buahnya Kebetulan di kebun ini sudah ada yang belajar berbuah Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tandan berduri Salam pelintar semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan reski Berupa kelapa sawit yang berbunuh melimpa Amin Oke bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami silahkan dibantu subscribe dulu Kalau sudah kawan-kawan terima kasih Kita coba cek-cek teman-teman bagaimana kondisi buahnya Nah ini kita lihat salah satu kelapa sawit Yang dimana sudah menghasilkan buah untuk jenis semiklon lima teman-teman ini Dan memang kalau kita lihat dari sisi keunggulannya teman-teman ini Semiklon lima ini untuk buah perdana Ini kebetulan ini adalah buah perdana teman-teman untuk jenis semiklon lima Kita lihat ini ukuran TBS nya lumayan besar teman-teman ini Mungkin kalau taksiran saja ini sekitar mungkin sudah naik satu kilo ini Di atas ini satu kilo ke atas dua kilo ke atas ini Tidak kurang ini teman-teman ini karena ukuran TBS nya besar teman-teman ini Dan kalau kita lihat ini bentuk berondolannya ini dia gundul-gundul teman-teman ini Dan dia melekat ini dan tentunya dia tidak mudah rontok Nah ini salah satu keunggulan dari semiklon lima yang wajib kita sama-sama ketahui Nah ini salah satu contoh TBS yang sudah masak Nah ini kita lihat ini kalau kita sentuh-sentuh ini TBS nya ini buahnya tidak mudah berondol Nah ini salah satu keunggulannya kita bisa simpan sampai semalam baru kita bawa ke pabrik tidak masalah Nah ini salah satu keunggulan dari untuk jenis semiklon lima Nah ini teman-teman kita lihat ini ini salah satu berondolannya yang sudah terlepas dari janjangnya Memang teman-teman dari sisi harga untuk semiklon lima ini adalah salah satu parietas yang juga Dari sisi harga juga termasuk golongan yang paling mahal Karena untuk harga di balai benihnya ini kena 11.500 Kalau kita ambil di marjal atau di marketing jalanan tentu bisa lebih dari itu Kena 12.000 atau bahkan lebih teman-teman ini Untuk satu butirnya Nah ini kita lihat teman-teman ini Kelihatannya buahnya padat Menggunung Dan juga kita lihat ini gundul-gundul teman-teman ini Salah satu karakteristik dari semiklon lima Dan mudah-mudahan nanti ketika kita sudah punya dana Mudah-mudahan juga kita bisa nanti mengkoleksi jenis yang ini Kebetulan saya juga sudah ada yang begini teman-teman ini Kondisinya juga umurnya sama dengan ini Nah kita kebetulan lagi berada di lokasi kebun milik kawan Jadi kita coba shootkan teman-teman ini Supaya mudah-mudahan kita tidak penasaran lagi tentang semiklon lima Tentu teman-teman setiap balai benih Menghasilkan jenis unggulnya masing-masing Tentu ada keunggulannya masing-masing Tergantung kita sebagai petani mau pilih yang mana Kalau dari sisi harga memang ini salah satu parietas yang paling mahal teman-teman Harga 11.500 teman-teman Jadi memang teman-teman untuk SPH untuk semiklon lima ini Adalah 160 teman-teman ini Jadi kalau kita bisa tanam di bawah 99 Jadi lebih bagus sebenarnya Lebih jarang daripada agak rapat teman-teman Ini SPH nya 160 Nah ini kita lihat teman-teman ini Cantik Kalau tidak salah Rata-rata untuk penghasilannya ini Dalam satu tahun itu sekitar 3-4 koma sekian teman-teman 3-4 koma sekian ton Dalam satu tahun per hektarnya teman-teman Untuk potensinya tentu 40 ton teman-teman Nah ini salah satu keunggulan dari jenis ini Yang tentunya dari sisi kualitas produksi Jangan sampai kita tanyakan lagi Ini salah satu rekomendasi yang menurut saya layak untuk kita coba Pikir-pikir untuk kita beli nanti Mungkin juga di saat ini ada sudah yang membeli Atau ada sudah yang melakukan penyemayan Nah beginilah Kondisi buahnya Kita coba ke sebelah sana lagi teman-teman Jadi kebetulan ada kondisinya yang sudah buah Ada kondisinya yang belum Karena Disini banyak landak Jadi ada yang dimakan landak Nah itulah yang Tidak Berbuah Itu yang disulam kembali Nah makanya dia masih kecil Nah ini salah satu contohnya Semiklon 5 Kita geser lagi teman-teman ini Jadi memang inilah salah satu keunggulan dari kita menanam bibit unggul teman-teman Karena sudah Melewati yang namanya proses persilangan dari balai benih Yang tentunya sudah disertifikasi dari Kementerian Pertanian Jadi kita sebagai petani tinggal merawat saja Nah kita lihat performanya Nah ini banyak sekali sudah yang masak dan Sudah berondol semuanya teman-teman Ini satu janjang dua janjang yang berondol sekali Dan teman ini kayaknya belum melakukan kastrasi nih Ini sudah habis ini anunya Berondolannya Ini kita lihat salah satu contohnya Ini juga Salah satu pilihan teman-teman ini Untuk kita bisa rekomendasikan kepada teman-teman semua Tentang jenis SX5 Memang ini harganya mahal teman-teman Tentu harga itu tidak membohongi produksi Ini salah satu contoh juga Buahnya Kita coba kesana Kita simpan disana Lanjut lagi teman-teman Ini contohnya sebelah sini Lanjut Lihatkan lagi teman-teman ini Kalau ini kita lihatkan Nah ini buah ini Cantik sekali teman-teman ini Buah perdana Kalau kita lihat ini kencang Memang kalau kita lihat ukuran TBS nya Lumayan gede teman-teman ini Ini besar sudah TBS nya teman-teman ini Ini sudah merasa ini Nah ini kita lihat kita goyang-goyang ya Kita pukul-pukul ini TBS nya tidak mudah berondol dia Ini salah satu Dia padat teman-teman ini Kita lihat ini Dia padat ini Ini mudah-mudahan bisa menjadi Rekomendasi untuk kita semua Mudah-mudahan video ini bisa Membuka mata hati kita Bahwa memang bibit unggul itu Tentu selalu terdepan teman-teman Tentu Mantap sekali Ini kita lihat ini performanya Waih Ini cantik sekali Ukuran bibit-bibit yang Kelas-kelas atas ini teman-teman ini Mantap Kita lihat lagi Lanjut sebelahnya lagi teman-teman Aik Kencang ini Nah kita lihat kan teman-teman ini Wow Wawalai ya Mantap teman-teman Ngeri Oke mungkin itu sedikit informasi teman-teman Ini jenis SK5 Yang merupakan golongan kelas atas ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya